Allah SWT kita akan bahas amati, waspada, waspadai dan laporkan segala bentuk kegiatan atau tindakan yang berbaru wahabi dan salafi di sekitar kita Masya Allah mereka senantiasa mengamati Banyak orang-orang yang senantiasa mengamati, mengamati dan mengamati akhirnya mereka mengikuti Maka disini letakkan nama kata saya Silahkan untuk mengamati duduk di majelis-majelis pastikan bahwasannya disitu Apakah bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau tidak Nah jika tidak maka laporkan Di laut Ayo Hasilnya diserahkan kepada teman-teman Terus kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lampai channel yang semoga dirahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi lagi Kita akan bahas terkait dengan spanduki yang viral Yang disana mereka membuat untuk membuat orang takut terhadap da'wah salaf da'wah ahli sunnah wal jemaah Nah sebelumnya tentunya sahabat lampai channel semoga dirahmatullahi wabarakatuh Kita berbagi manfaat Meraih amal jariah sebanyak-banyaknya Rasulullah SAW bersabda khairun nasian fa'umulina sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain Nah disini sahabat lampai channel semoga dirahmatullahi wabarakatuh Ada sebuah spanduk yang kita akan bahas disini Saya baca saja Ya mungkin Antum sudah pernah melihat ya Tetapi disini kita akan bahasnya Disini amati waspada dan laporkan segala bentuk kegiatan atau tindakan yang berbaru wahabi dan salafi di sekitar kita Nah ini spanduknya Ada Ikhwan yang foto pada tanggal 18 Ya tanggal 18 bulan 8 kemarin 2022 Yang luar biasa ini adalah orang-orang yang menyebarkan dakwah salaf itu biasanya dari orang-orang yang membicarakannya Dari orang-orang jahil, orang-orang munafik yang membicarakan tentang dakwah tersebut Sehingga tersebar melalui jalur lisan-lisan mereka dan tangan-tangan mereka, perbuatan mereka Dakwah ahli sunnah itu akan tersebar Sebagaimana Rasulullah SAW itu tersebar dari orang-orang yang benci Ya Rasulullah SAW tersebar di Jazirah Arab Itu melalui lisan orang-orang yang benci kepadanya Sehingga banyak orang yang penasaran Dan dengan itu datang ke Mekah untuk menyaksikan Untuk melihat langsung siapa sebenarnya Bagaimana ciri-ciri Muhammad SAW Ya sehingga dengan apa yang dia sampaikan Termasuk Abu Jahal di dalamnya Ya Abu Lahab di dalamnya Ketika orang akan berhaji mereka sampai di perbatasan Madinah Untuk menyampaikan atau perbatasan Mekah Untuk menyampaikan hati-hati kamu dengan orang yang ini, ini, ini Dia orang yang ahli dalam sihir Apa yang dia sampaikan itu bisa akan menghipnotis Atau mempengaruhi juam sehingga Kamu akan terpengaruh dengannya Padahal disampaikan oleh Al-Quran Melalui tangan orang-orang yang jahil Nah disini kita akan bahas Sahabat Lampai Channel Tapi sebelumnya sangat indah Hadis Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda Setiap umatku akan masuk surga Kecuali siapa yang tidak mau Para sahabat bertanya Siapa yang tidak mau itu Wahai Rasulullah Siapa yang mentaatiku Maka dia masuk surga Dan siapa yang bermasjid kepadaku Maka dia akan masuk neraka Nah tentunya ketika beramal Harus beramal sesuai dengan Al-Quran Dan sunnah bukan sesuai dengan hati Sesuai dengan mau kita Karena di dalam agama itu tidak butuh lagi Inovasi-inovasi Apa yang Rasulullah SAW telah sampaikan Dan para sahabat telah menyampaikan Telah mengajarkannya Maka itulah yang kita ikuti Karena tiga generasi terbaik Khairun Nasi Kornet Tumul Adina Yalunahum Tumul Adina Yalunahum Sebaik-baik generasi dari zaman Kata Rasulullah Kemudian setelahnya Dan setelahnya itu Tabiin dan tabiu-tabiun Nah disini sahabat Lampai Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan bahas Amati Waspada Waspadai Dan laporkan Segala bentuk kegiatan Atau tindakan yang Berbaru wahabi dan salafi Di sekitar kita Masya Allah Mereka senantiasa mengamati Ya Banyak orang-orang yang senantiasa Mengamati Mengamati dan mengamati Akhirnya mereka mengikuti Maka disini Letakkan Nalmah Kata saya Silahkan Nalmah Mengamati Duduk Di majelis-majelis Pastikan bahwasannya disitu Apakah bertentangan Dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Atau tidak Nah Jika tidak Maka laporkan Ya Dan dimana akan dilaporkan Dan mereka salafi Atau salafi ini Mereka orang yang Mengharamkan demonstrasi Bagaimana caranya mereka akan Dilaporkan Melaporkan kepada siapa Ya Itu Paling dilaporkan kepada Ustadz-ustadnya Kepada QE-QE-nya Ya Itu saja yang mereka akan laporkan Tetap kalau mereka melaporkan Kepada pihak yang berwajib Mereka punya SOP di dalam Menetapkan sesuatu Menetapkan suatu organisasi Dia organisasi terlarang Ataupun tidak Ya Bukan sembarang saja Mereka orang-orang yang terdidik Ya Bukan seperti ini ya Mereka tulis amati Waspada Dan laporkan Segala bentuk kegiatan Atau tindakan yang Berbaru wahabi dan salafi Di sekitar kita Ya Bagaimana pendapatnya Antum Sahabat-sahabat Lampai channel Semoga di ramai Allah SWT Kita diskusi saja Terkait dengan ini Ini adalah orang-orang yang Saya katakan mereka Membantu kita Menyebarkan dakwa salaf Ya Dengan cara-cara jahilnya Mereka begini Dengan cara-cara Yang tidak benar Seperti begini Tapi Alhamdulillah Mereka menyebarkan ini Ya Membantu kita menyebarkan ini Sehingga orang-orang Banyak yang Penasaran dan Mengikuti Mengemati Dan ternyata Mereka menjadi Pengikut dakwa salafi Tapi demikian Yang kami sampaikan Jangan lupa Dukung terus Berbagai manfaat Kita menyebarkan dakwa Menyebarkan kebaikan Yang hak Kita memperantas Disini kesyirikan Khurafat dan bedah Demikian Semoga antum Sehat selalu Jangan lupa untuk Beribadah Baca Al-Quran Dan doakan orang-orang Banyak antum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pause Alhamdulillah Rabbil Alameen Terima kasih telah menonton